Halo teman-teman semua, balik lagi di channel yang bahas mainan. Kali ini kita bakal bahas 2 mainan Batman ini. Dan sekarang langsung kita liat aja ke detailnya masing-masing. Oke, sekarang kita bakal bahas 2 mainan ini. Pertama bakal gue jelasin dulu kalau mobil Batman ini dikeluarin sama merek Spin Master. Dan ini bisa dibeli di Toy City, Toy Kingdom, dan lain-lainnya. Terus juga Spin Master ini dia tuh ngeluarin banyak produk-produk dari DC. Kayak ada Superman, Batman, termasuk juga Batmobile kedua ini. Nah sekarang kita langsung aja ke detailnya lebih dekat buat ngeliat detail masing-masing dari mobil ini. Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas mobil Batman yang satu ini. Sisi tampak depannya seperti ini. Dan tampak atasnya seperti ini. Tampak sampingnya seperti ini. Tampak belakangnya seperti ini. Dan sekarang kita langsung liat ke sesi selanjutnya buat ngeliat detailnya lebih dekat lagi. Oke, jadi sekarang kita liat ini. Yang pertama adalah dari desainnya yang simple kayak gini ya. Dia gak begitu banyak lika-liku disini. Sebenernya dia simple aja kayak kotak gitu aja. Sama paling ada beberapa bentuk lah disini kayak yang menandakan si Batman. Kayak disini ada si Ripnya disini. Terus bempernya disini yang kayak lebih keluar. Sama sisanya sebenernya simple-simple aja. Sama paling disini mempertegas dari desain dari mobil ini tuh si grillnya depan ini yang kayak besar gitu disini. Sama warna, warnanya berbeda ya. Warnanya berbeda dari yang lainnya disini. Hitam, disini warna abu-abu terus kayak besar gitu disini ya. Jadi itu kayak mempertegas bentuk dari mobil ini walaupun dia terlihat simple. Terus yang pertama di atas disini bisa kita lihat ada kayak senjata gitu. Karena nanti mobil ini punya fiturnya. Ntar bisa kita olah, ntar kita lihat setelah kita bahas detailnya mobil ini. Terus disini kita lihat ada desain-desain. Ya minimalis ya kayak gini-gini aja. Terus ke atas lagi disini kita bisa lihat ada Batman. Karena disini bisa dimasukin Batman yang ukurannya kecil kayak gini. Mungkin ini kita nggak bahas begitu detail untuk Batman yang ini. Karanya kayak gini aja. Kita bakal fokus di mainan mobilnya. Terus untuk dalamnya kita cuma gini aja sih kursi aja. Nggak ada apa-apanya lagi. Kursi sama disini ada biru karena nanti bisa ditutup montok sesuai dengan fiturnya itu. Terus kita lihat ke samping. Yang pertama disini ada rodanya. Untuk rodanya disini ada desainnya tuh logo Batman disini ya. Terus ada desain kayak baut-bautnya gini. Simple. Sama disini ada bandnya yang kayak bertekstur gini. Tapi dia bahannya ini ya. Plastik keras gitu ya. Bisa diputer kayak gini. Tapi diberisik ya karena dia bahannya tuh kasar kayak gitu. Terus dari samping disini ya simple. Belakang disini ukurannya sih lebih agak besar dari band yang depan. Tapi buat desain dan segala macemnya tuh sama. Terus masuk ke bagian belakang. Nah disini juga lebih beda ya dari desain depannya. Ini tuh lebih rame disini. Pertama bisa kita lihat dari desain kayak apa ya. Buat turbo-nya gitu nih mobil. Kayak ada turbo yang besar disini. Jadi sebesar ini turbo-nya. Terus disini bisa kita lihat ada sayapnya disini yang menjulang ke atas kayak gini. Oke. Sekarang kita bakal bahas mobil ini punya fitur kayak gimana. Jadi pertama bisa kita lihat disini ada senjata. Terus yang kedua disini ada tutupan buat mobilnya kayak gini. Nah ini yang pertama mobil ini tuh bisa untuk kita tutup disini. Tutupannya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah ya kayak gini. Jadi mobil ini dia bisa berubah bentuk ya. Jadi kayak berubah bentuk lah disini. Jadi kayak mode tanknya lah ibaratnya. Jadi disini bisa berubah. Yang pertama bisa kita lihat ada senjatanya yang keluar disini. Terus yang pertama disini bisa dilihat depan. Bodi depan sini kebuka. Sama bagian tengahnya juga kebuka. Yang pertama detailnya kita lihat. Disini kayak warna biru. Karena emang tema dari mobilnya tuh kayak bernuansa teknologi ya. Jadi kayak teknologi tuh warna biru-biru disini bisa keluar. Terus yang disampingnya disini. Kita bisa lihat kalau dia tuh kayak mesin-mesinnya gitu ya gambarnya. Sama ada nuansa-nuansa warna birunya tuh biar kayak kelihatan teknologinya. Nah terus disini yang paling kerennya tuh karena ada senjata yang keluar disini dan senjata ini bisa kita tembakin. Sekarang kita coba aja buat tembakin senjatanya. Jadi disini ada tombol yang bisa dipencet untuk nembakin senjatanya. Ya kayak gitu. Terus senjatanya ini bisa dimasukin lagi. Didorong. Ya jadi emang cukup kencang tembakannya. Terus bisa kita lihat disini ada kacanya dan backpannya yang kelihatan disini. Terus udah untuk sisa bagian belakangnya kayak gini aja gak ada yang berubah. Jadi ini tampilan yang kalau udah berubahnya. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Buat temen-temen yang nanyain berapa harga dari mobil ini. Jadi waktu itu gue beli mobil ini harganya tuh kisaran Rp300.000 sampai Rp500.000. Waktu itu gue belinya di Toy City kalau tidak salah. Tapi sekarang kalian mungkin bisa beli di marketplace tuh banyak yang jual. Nah kayaknya tuh range harganya sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000an. Oke sekarang masuk ke sesi perbandingan mobil Batman yang ini. Ini perbandingan mobil Batman yang ini dengan Transformer Remix Master. Dan ini perbandingan mobil Batman yang ini sama Transformer Scavenger. Oke sekarang kita bakal bahas mobil Batman yang kedua. Kita pertama bisa lihat sisi depannya seperti kayak gini. Dan sisi atasnya kayak gini. Sisi sampingnya kayak gini. Sisi belakangnya kayak gini. Kita masuk ke sesi selanjutnya buat lihat mainan ini lebih detailnya lagi. Oke jadi yang kita bahas pertama adalah tampak depan dari mobil ini ya. Kalian bisa kita lihat dari desainnya disini tuh ada kayak gambar Batman gitu ya. Kayak gambar logonya Batman. Disini kayak gambar apa kelawarnya lancipnya. Sama disini matanya kayak gitu. Terus kita ke bawah disini. Kita tuh kayak lihat ada kayak dikasih senjata gitu ya. Ada dua disini kanan kiri senjatanya. Terus sisanya disini kosong aja sih gak ada apa-apa. Jadi disini cuma ada hiasan senjatanya kayak gini. Terus lanjut naik. Disini kayak ada hiasan-hiasan kecil. Sama disini kayak ada hiasan kenal potnya gitu ya yang naik kayak gini. Keluar. Terus sama disini ada detail-detail. Kayak mesin-mesinnya kayak gini. Ini menurut gue sih rapih banget ya dan detail. Jadi buat mobilnya tuh kayak keren banget. Jadi kayak ada mesin-mesinnya disini. Sampai kesini. Bagian kanannya pun juga sama. Ada detail-detail kayak kenal potnya dan mesin-mesin disini. Terus kita ke samping. Bahas samping. Yang pertama disini ada bannya ya. Disini bannya dia tuh lebih ramai disini. Kayak ada banyak baut-bautnya kayak gitu. Ada tekstur-tekstur lingkaran. Sama disini ada logo batman-nya di tengah ya. Terus untuk bannya disini dia teksturnya kayak garis-garis gini. Tapi bertekstur. Dan disini bahannya keras ya. Plastik. Jadi dia agak berisik kalau untuk diputer kayak gini. Terus lanjut ke samping disini kayak ada lengkungan. Desainnya disini kayak lengkung. Terus disini ada desain-desain lagi. Kayak ornament-ornamentnya. Terus di belakang sini kita bisa lihat ada bannya yang lebih besar dari yang depan ya. Bannya disini lebih besar. Dengan desain yang hampir sama sih. Ya sama kayak ada lingkaran-lingkaran disini. Lebih ramai disini banyak. Sama disini ada logo batman-nya disini ya. Terus disini ada fender besar yang nutupin si bannya ini ya. Terus untuk di atas ini ada kap mesin dari si mobil ini ya. Jadi ini gambarnya sampir sama nih yang kayak depan disini. Disini kayak ada kacanya. Terus disini ada logo apa? Siripnya gitu ya. Ada sirip si batman-nya disini. Terus untuk disini desainnya simple-simple aja. Kayak ada ornament-ornament. Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Nah disini lebih rame ya. Pertama bisa kita lihat disini ada rodanya yang keluar setengah disini. Terus disini kita lihat ada rame. Yang pertama ada kayak busnya gitu disini. Buat turbonya. Sama disini ada yang kebuka kayak gini ya. Karena nanti dia punya fitur sesuatu yang berbeda. Nanti kita lihat di akhir. Oke setelah bahas detailnya lebih dekat. Sekarang kita bakal bahas tentang fiturnya mobil ini bisa ngapain ya. Dan ini yang ngebuat mobil ini jadi terlihat lebih keren. Yang pertama mobil ini bisa dibuka disininya. Kita bisa lihat detail. Kalau di dalamnya ini tuh ada batman-nya yang lagi duduk disini. Karena dia bisa masuk. Sama yang kayak sebelumnya disini juga ada batman-nya yang bisa masuk. Tapi batman-nya gak akan kita bahas detail. Karena dia cuma kayak gini aja. Nah kemudian paling unik dari sini adalah karena di dalamnya bisa kita lihat. Disini sama sebenarnya kayak kursi aja sama disini tuh ada pegangan disininya ya. Di dalamnya tuh kayak ada pegangan gitu. Dan fitur dari mobil ini tuh adalah kokpit di dalamnya yang bisa keluar. Sekarang kalau kita coba jadi caranya adalah ditarik keluar ya. Nah jadi mobil ini dia punya dua kendaraan yang bisa jadikan satu ya. Dan ini bisa kita lihat bentuknya tuh kayak speedboat gitu sebenarnya. Sekarang kita lihat detailnya. Pertama disini kayak ada sayapnya nih. Dua disini yang bisa ditutup buka. Terus disini ada ininya. Siripnya lagi dua. Nah terus disini ada kacanya nih. Orang hitam ya. Orang hitam glossy kayak gini. Nah ini yang ngebuat dia tuh jadi kayak speedboat banget. Nah terus disini ada detail yang sama nih kayak di mobilnya. Kayak ada orang main-orang main mesin. Dan segala macem. Sama disini juga desainnya hampir sama kayak mobilnya nih. Lancip kedua begini. Sama dia disini tuh ada rodanya juga buat jalan nih. Jadi ada empat roda disini. Speedboat ini juga bisa jadi jalan kayak gini. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Teman-teman yang nanya berapa harga dari mobil ini. Mobil ini tuh dikandrol seharga 300-500 ribuan. Nah terus mobil ini juga bisa dibeli di Toy City, Toy Kingdom, dan lain-lainnya. Dan teman-teman juga bisa beli ini di marketplace jadi banyak yang jual. Oke sekarang kita akan masuk ke sesi perbandingan. Ini perbandingan antara mobil Batman. Yang pertama dengan Transformers Mixmaster. Yang kedua adalah perbandingan mobil Batman yang ini sama Transformers Cavenger. Oke kita udah bahas kedua mainan ini. Sekarang untuk kesimpulan. Bisa gue simpulin kalau mainan ini tuh keren banget. Karena yang pertama dari desain keduanya yang original dari Spinmaster. Dan desainnya pun juga punya kelebihannya masing-masing. Kayak disini tuh terlihat yang lebih maco. Karena dia punya banyak desain-desain yang ribet. Yang kedua disini lebih elegan. Karena dia punya desain yang lebih simpel. Kemudian yang kedua. Masing-masing dari mobil ini dia punya fiturnya ya. Kayak yang pertama disini. Dia bisa ngeluarin mobil yang keduanya. Speedbootnya. Terus untuk mobil yang ini. Dia bisa ngeluarin mode tank yang kayak gini. Bisa ngeluarin senjata. Jadi menurut gue dengan harga yang itu sekitaran 300-500 ribu. Menurut gue ini worth it banget. Mungkin segitu dulu pembahasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.